Jumat siang aliansi jurnalis Batang Harim melaporkan seorang anak pejabat pemerintah Kabupaten Batang Harim berinisial ID dan juga sebagai pegawai honorer di Kabupaten tersebut karena dinilai telah melecehkan profesi wartawan. Yaitu berkaitan dengan komentar terlapor terhadap postingan berita yang di-upload di Facebook oleh Ardian Faisal, salah seorang wartawan media cetak di mana komentar tersebut diduga dibuat oleh pelapor menggunakan akun Facebook pribadinya berinisial PR. Komentarnya dinilai mengandung kebencian dan penghinaan terhadap tugas dan fungsi wartawan. Bahkan telapor juga menghina pihak lain. Emma Supriyadi, Ketua Aliansi Jurnalis Batang Harim atau AJP berharap polisi bisa memproses telapor dengan baik dan benar. Tidak pandang buluh, meskipun telapor adalah anak dari salah seorang pejabat teras di pemerintahan Kabupaten Batang Harim. Nah, untuk telapor dalam hal ini, berinisial IF yang merupakan anak dari salah satu pejabat tempat Batang Harim.